Intro Misalnya tentang apa pemulih ini? Oke, pemulih itu pelang dan punya double makna ganda lah, pemulih dan juga memulihkan diri. Ini cerita tentang hubungan antara ayah dan anak. Ini pasti dirasakan oleh semua anak laki-laki. Biasanya ketika sudah dewasa, ayah dan anak laki-laki itu merenggah. Waktu kecil muak-muak, ya kan? Udah mulai dewasa, udah akhir balik, remaja, udah mulai takut dan merenggang. Nah, ini yang coba di-capture ceritanya. Sehingga gimana cara mereka menyocokkan antara Bapak punya... Kamu tuh punya rencana buat kamu. Bapak kan selalu menganggap kita, walaupun udah gede, kamu tuh masih anak kecilmu, gitu. Sementara anak, ya aku tuh udah gede, aku punya rencanaku sendiri. Nah, class itu yang kemudian di-abadikan dan di-coba di-formulasikan jadi sebuah cerita yang... Gheh! Ya aku tuh, aku banyak. Mas, sebelumnya penulis, penulis-penulis terlebih dahulu ke pertama kalinya. Itu samping sesuatu yang baru, apa yang udah faktor, lebih sulit mana sih kalau untuk dibagikan? Kalau penulis itu, penulis-penulis... Sebelumnya, saya tuh sebagai penulis skenario selalu di-complain sama sutradara. Gila sih, lu banyak banget. Masa sih? Ini yang bener aja. Harus ada. Paling ya, penulis skenario itu cuma mau begini. Cuma tulis, misalnya nih ya, eksterior, kuburan, naik. Udah, kita nulisnya berapa sih, kayak lima detik kan? Nah, cuma kebayang nggak? Harus membuat scene di sebuah kuburan. Ada logistiknya bawa 80 orang ke situ. Ada kamera, ada tenda buat artisnya. Ada tenda, waduh, ribetnya setengah mati. Ternyata, begitu saya jadi... Ternyata, jadi merasai ya. Ini penulis skenario, Ternyata bikin satu scene segini doang nih, Masih 2 jam, gitu. Ya itulah yang akhirnya membuat saya tobat menjadi seorang penulis skenario. Ada main tiba-tiba misalnya scene-nya di pintar, di luar angkasa, gitu. Lebih, lebih jauh-jauh-jauh.